Intro Halo, selamat datang kembali di channel saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam Sahabat penggiat TV dimana saja berada Semoga Anda selalu dalam kerajaan sehat walafiat Tadar senantiasa dapat menjalankan aktivitas keserian kita dengan lancar Amin Baiklah, kali ini saya coba untuk membahas bagaimana caranya mengakses Atau membuka aplikasi Sistem Informasi Tuberkulosis Atau SITB dengan menggunakan handphone android Dengan tampilan yang sama persis dengan tampilan para komputer Anda Oh iya Sebelum kita lanjutkan Bagi sobat yang belum subscribe channel ini Jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi Agar para sobat tidak ketinggalan video-video tutorial terbaru dari saya Dan pastikan para sobatku untuk menonton video ini sampai selesai Agar tidak gagal paham ya Baiklah para sobat penggiat TV Ketika kita sedang berada di luar rumah Mungkin sedang dalam perjalanan Atau lagi nongkrong Atau aktivitas lain yang di luar rumah Yang memungkinkan kita tidak membawa PC atau laptop kita Tiba-tiba ada telpon atau pesan masuk Baik dari pimpinan atau dari rekan-rekan pelaksana program TV di Fastcase Ataupun dari Fastcase di Kabupaten Kota yang lain Untuk mengkonfirmasi data yang meharuskan kita mengakses aplikasi TV tersebut Nah, teman-teman tidak perlu khawatir Berikut saya jelaskan Cara mengakses aplikasi SITB menggunakan HP Android Nah, pastikan teman-teman memiliki paket data yang cukup Dapat mengakses internet Setelah itu teman-teman bisa membuka browser teman-teman di HP Android Teman-teman masing-masing Saya akan menjelaskan akses masuk ke aplikasi SITB Menggunakan 3 browser yang berbeda Yaitu browser bawaan HP Kemudian Google Chrome dan Mozilla Firefox Nah, HP yang saya gunakan sekarang adalah HP Samsung Saya menjelaskan yang pertama Cara menggunakan browser pada bawaan HP masing-masing Ini browser bawaan HP Samsung Kemudian saya klik browser-nya Setelah terbuka, saya tambah dulu tab baru Klik tambahkan jendela baru Nah, setelah itu masukkan pada kolom pencarian SITB.ID Klik masuk Nah, sampai pada tahap ini Teman-teman silakan klik Biasanya pada sudut kanan atas atau sudut kanan bawah Itu ada tanda titik 3 atau garis 3 Pada tampilan saya ada di kebetulan ada pada kanan bawah Klik Buka kemudian cari situs desktop Klik situs desktop aktifkan Nah, setelah itu Saya masukkan username Kemudian kata sandi Setelah itu klik login Ambil alih user Nah, sampai disini Tampilannya sudah pada tampilan desktop Yang mirip seperti tampilan pada PC teman-teman masing-masing Kita lihat yang kedua Menggunakan browser Google Chrome Sama seperti browser pertama Saya tambahkan dulu tab baru Itu jengela baru Kemudian saya masukkan pada kolom pencarian Ketik SITB.ID Klik masuk Nah, setelah sampai pada beranda awal Tampilan awal seperti ini teman-teman Silakan seperti biasanya Pilih titik 3 Biasanya pada kanan atas Ataupun di kanan sudut kanan bawah Nah, klik titik 3 Saya setting dulu Oke, tampilan desktop Ya, aktifkan Klik Centang pada situs desktop Nah, setelah itu Ini sudah berada pada Settingan Tampilan situs desktop Saya masukkan username Kemudian password Setelah itu klik Ulangi Saya masukkan username Kemudian password Kemudian klik login Nah, ambil alih user Ya Nah Ini sudah Terbuka dengan Situs Dengan tampilan situs desktop Dengan tampilan situs desktop yang Sama seperti tampilan pada PC atau laptop kita masing-masing Untuk yang ketiga Kita menggunakan Mozilla Firefox Saya masuk Cari Mozilla Firefox Kemudian klik Mozilla Firefox Buka Kemudian Isikan pada kolom pencarian Saya tambahkan dulu tab baru Saya masukkan pada kolom pencarian Sitb.id Klik masuk Nah, sama seperti dua browser sebelumnya Yang saya sudah tunjukkan Saya klik Titik 3 Kemudian saya cari situs desktop Kemudian klik aktifkan Nah, setelah itu seperti biasa Masukkan username Kemudian password Kemudian klik login Kemudian klik login Nah, sekarang sudah Kita sudah membuka Aplikasi CCTV dengan Tampilan situs desktop Nah, teman-teman bisa Membuat Merubah dalam bentuk landscape Silahkan aktifkan Mode putar otomatis Portrait atau landscape Saya aktifkan mode putar otomatis Kemudian Putar HP teman-teman Sudah berada pada Wadi landscape Untuk memudahkan kita Melihat tampilan Yang Tersedia Sampai pada tahapan ini Sama seperti Dua browser sebelumnya Yang saya jelaskan Sampai pada tahapan ini Teman-teman silahkan Bisa memilih Sesuai keinginan teman-teman Masing-masing Menu apa Saja yang teman-teman butuhkan Untuk Teman-teman mau mengakses Bisa Teman-teman lihat laporan Ataupun bisa Melakukan inputan Terduga baru Atau kasus baru Teman-teman bisa Melakukan permintaan logistik Melalui HP Handphone Teman-teman masing-masing Selain itu Dapat juga mengakses data laboratorium Kemudian Merubah Settingan User Bahkan teman-teman bisa Melihat video tutorial Yang ada di Aplikasi STB teman-teman Masing-masing Nah ini Saya contohkan Salah satu Saya buka pada Pilihan terbuka TBSO Nah saya lihat Salah satu Saya coba membuka Salah satu Yaitu Pasien yang dirujuk Play Nah sudah terbuka Dan teman-teman bisa Pasien dirujuk Sistem informasi Tuba Melalui Handphone teman-teman Masing-masing Tanpa menggunakan Berikut Alur Atau proses Untuk Satu informasi Satu informasi Buat teman-teman Untuk tutorial Yang ada Di akun SITB teman-teman Masih aplikasi SITB teman-teman Masing-masing Pada menu Logistik Itu tutorial Untuk Permintaan Logistik Untuk permintaan Keluar Pada aplikasi SITB ini Masih menggunakan Tutorial yang lama Sudah ada Perubahan Beberapa menu Item yang ditambahkan Di dalam Menu permintaan Keluar Permintaan Logistik Saya ingatkan Sekali lagi Bagi teman-teman Yang belum Subscribe Jangan lupa Klik tombol Subscribe Klik tombol Like Kemudian Aktifkan Lonceng Notifikasinya Agar teman-teman Tidak ketinggalan Video-video Tutorial terbaru Dari saya Pada kesempatan Berikutnya Saya akan Membuat Tutorial Tentang Permintaan Logistik Karena Video tutorial Yang ada Pada Aplikasi SITB Saya akan Memberikan Tutorial Tentang Bagaimana Caranya Melakukan Input Permintaan Logistik Terima kasih Sudah menonton Tutorial ini Sampai selesai Sampai ketemu lagi Pada tutorial Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.